assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys good evening selamat malam ya Alhamdulillah day by day we achieve the seventh meeting 17th meeting so I do hope that you are still good masih semangat semuanya ya oke hmm tonight I'm going to shorten the lessons saya mau memendekkan materinya maksudnya saya akan lanjutin listening tapi nggak begitu lama nggak begitu seperti kemarin ya jadi habis itu saya langsung ke ini reading jadi saya akan mengupas reading secara detailnya ya waktu di sebelum tes pertama itu kan secara ini ya langsung ke to the point itu nah ini saya akan mencoba beri secara ini ya secara detail oke bagaimana cara mengerjakan per per skill materinya oke kita langsung saja kita berdoa dulu sebelum mulai let's begin all class by residing Bismillahirrahmanirrahim ya ini bisa kalian lihat ya jadi kemarin kita sudah sampai ke skill 10 sekarang kita ke skill 11 skill 11 ya ini tentang listen for expressions of agreement ya ini akan saya comotkan sampel-sample-sample nya nanti saya kirim latihannya ya jadi kalian nanti latihan sendiri dengan jawabannya di akhir video oke jadi disini tentang ekspresi setuju ya jadi di dalam soal persahabatan itu pasti ada ungkapan setuju dan nggak setuju ya nah disini contoh untuk yang positif ini ya kita lihat I think that the hypothesis is defensible orang kedua merespon dengan so do I aku juga begitu karena orang pertama ngomongnya I think ya positif kan maksudnya orang kedua juga berpikir begitu jadi kalau kalian ketemu seperti ini ekspresinya contoh sama ya jadi kayak so do I me too I'll say disentif atau you can sell that again ini akanlah soal keunis kayak gini ya jangan sampai nanti salah kalau menjawab carilah jawaban yang berupa ini jadi she agrees with them begitu saja dia setuju dengan laki-laki itu atau kalau nggak pakai agree biasanya pakai the same copy mode atau pakai shell biasanya jadi apa apa atau kata yang biasanya dipakai untuk menandakan setuju adalah negeri same opinion pension ini kalau kalau positif ya kalau negatif ya menggunakan jadi I don't ya jadi I don't think that our history teacher is very interesting ya kalau setuju negatif ya pakai nilai dual aku juga tidak berpikir begitu maksudnya nggak nggak memikirkan maksudnya mikirnya itu nggak gitu kayak kamu ya jadi sama-sama mengira bahwa maksudnya fiturnya itu tidak menarik maksudnya begitu ini jawabannya menggunakan share ya pasti gitu jadi ini adalah stressnya setuju biasanya kalau kita setuju ditandai dengan ekspresi negatif UI atau item ini kita lihat disini kita lihat disini ada ini namanya question tag ya jadi disini seperti ini salah satu fungsinya question tag adalah menyatakan persetujuan kalau kita ngertikan ya bener kan itu menekan itu menekan itu menekan tuh kalau bahasa jawabannya begini apakah itu gue bener kan udah supaya setuju kayak gini nih contohnya this pencings are really fascinating alandai tuh kan maksudnya gitu jadi alandai itu mengandakan bahwa setuju alandai tuh kan bener jadi kita pilih jawaban yang ya seperti ini ini nggak ada share nggak ada same opinion atau nggak ada apa tadi agree ya nah ininya cari deh yang sama kita akan menemukan di sini berapa define this pencings quite interesting synonym ya jadi penting kita penting cuma disini fascinating menjadi interesting really menjadi quite nah nanti kalian latihan ya caranya ini saya jelasin dulu langsung ini ada latihan cuma nanti saya kirim modulnya karena nanti saya akan ngasih review ya skill 12 ini adalah skill expressions of uncertainty and suggestion jadi ketidakpastian dan saran ya don't know ini yang uncertainty ya do you know anything about the finalism in physics kamu tahu tentang apapun kamu tahu apapun tentang ujian fisika and it's going to be rather difficult isn't it nah ini ada question tag lagi tapi konteks disini question tag nya adalah raki nggak pasti nggak raki ini adalah salah satu fungsi yang lain dari question tag ya ada ekspresi yang lainnya berupa es kwarezainu atau es kwarezai genca jadi ada es kwarez ini menandakan bahwa kurang yakin jawabannya pasti kebanyakan menggunakan things misalnya ya ingat-ingat ya things atau pakai might me atau gen nah terkadang bukan hanya pakai thing ya pakai belief jadi belief ini 50-50 ya biasanya lagi not sure not certain seperti ini oke kita coba lihat ke berikutnya ini tadi sudah ya dan kalau uncertainty seperti ini kalau suggestion memberi saran biasanya ya ekspresinya why not atau let's I'll never have time to chat my paper tomorrow aku nggak pernah waktu punya waktu untuk mengetik atau menulis ya mengetik udah besok dan why not do it now kenapa nggak tak melakukannya sekarang nah ini sebenarnya ya kita pakai sinonim ini jawabannya adalah alpha ya finishing the table video ini soal seperti ini jangan sampai salah ya karena masuk soalnya contoh do you know what time they are leaving for the city kamu tahu kapan atau jam berapa mereka pergi ke kota they have to live at 4 o'clock contoh mereka harus pergi jam 4 bener nggak gitu ya bener nggak jadi disini ini jawabannya adalah not completely sure kita lihat dari ini aja udah penter jawabannya adalah alpha ya betul oke nah ini contoh lagi ini yang suggestion i'm not i'm so first doing from all this what doing dan second line let's stop and get a twin mari berhenti dan mendapatkan sebuah minimum what does the man suggest berapa banyak delta ya yaitu they should take a break and have a dream seperti itu ya ini skill 12 selatih ini lanjut ke skill 13 skill 13 skill 14 skill 15 itu hampir sama yaitu apa jawabannya adalah kebalikan maksudnya jawabannya adalah kebalikan dari apa yang dia anggap atau dia inginkan salah satu contohnya skill 13 adalah emphatic expression of surprise ya assumption assumption ini adalah asumsi jadi maksudnya apa saya menganggap jadi gini sekarang sekarang misalnya teman saya datang misalnya John sekarang John datang ke rumah ini nah anggapan saya John gak bisa datang kenapa balik gini saya kaget ini kan server saya kaget loh jadi John datang ya jadi John datang ya itu kaget gitu nah jawabannya adalah anggapan yang aku kira sebelumnya yaitu John tidak datang atau apalagi jadi MU jadi MU jadi MU kalah ya anggapan saya sebelumnya adalah MU menang karena cuma melawan apa itu Kalapasarai terus saya bilang jadi MU kalah ya jadi kaget saya kira menang sebelumnya ternyata kenyataannya kayak gitu contohnya kayak gini did you see Paul driving around in this Mustang kamu tahu kamu lihat Paul yang lagi mendarai mobil Mustangnya keliling-keliling diorang kedua kaget then he did get a new car then he did get a new car maksudnya berarti dia benar-benar dapat mobil baru what had the man thought pasti menggunakan past perfect pasti pakai past perfect apa yang telah laki-laki itu dibintang sebelumnya yaitu tidak punya mobil tidak dapat mobil pasti kebalikan kayak gini jawabannya pasti kebalikannya contoh ini i just got 600 on the triple test then you did pass jadi did ini adalah auxiliary kata kerja bantuan yang hanya digunakan untuk menekan jadi kamu benar-benar lulus what had the woman assumed begini apa yang telah wanita itu anggap sebelumnya anggapannya wanita itu tidak lulus makanya dia kaget jadi kamu benar-benar lulus ya jadi jawabannya adalah kayak gini ya di aplikasikan ya would you like to go skiing this weekend so you can ski jadi kamu bisa main ski anggapannya si cowok itu tidak bisa main ski jadi jawabannya Charlie dia berapa did not know how to ski ya ini adalah umphatic expression of the class lanjut skill 14 ini tentang wishes ya harapan jadi the important idea to remember about wishes is that a wish implies that the opposite of the wishes tree ya jadi kebalikan dari harapannya yaitu yang benar nah ini mudah ketika kita paham maksud dan paham soalnya jenisnya apa karena disini it's too bad that you have to stay here and work during the school group thanks sekali kamu harus tinggal disini dan bekerja selama di sekolah I really wish I could go cukup ini aja udah cukup benarnya I really wish I could go with you and the others to pump what does the man mean ini pasti jawabannya kebalikannya yaitu unable to do gitu ya ok ok contoh ini do you think we'll be able to have the picnic today menurutmu kita bisa dapat picnic dari ini I wish the sky weren't so cloudy aku berharap langitnya tidak begitu mendung kenyataannya kebalikannya mendung ya sudah lanjut skill berikutnya adalah skill tentang conditional sentence yaitu untrue conditions conditional sentence ya sama dengan wishes tadi yaitu jadi the opposite of the condition is skill ya contoh do you think that you'll be able to go to the party menurutmu kamu bisa pergi ke testa if I had time I would go ini ada dua kalimat kalau maksudnya kalau yang pertama ini kan kalimannya cuma I wish I could go dua kalimat sih tapi kalimat yang pertama cuma berubah harapan kalau ini kan kalimatnya ada dua jika aku punya waktu aku akan pergi maksudnya biasanya yang dipakai untuk untuk apa jawaban adalah pop yang ada disini jadi pasti salah satunya kalau enggak salah satunya kalau enggak ini kan if I had time kenyataannya nanti enggak punya waktu atau kenyataannya enggak bisa pergi pasti itu atau dua-duanya kita cari disini jawabannya adalah delta yaitu which is impossible to go ya kita lanjutin buat contoh disini are you going to have something to it? apakah kamu mau makan? if the food looks fresh ini kita tandai I would eat something aku akan makan dua kalimat ini kenyataannya atau jawabannya pasti kenyataan dari dua ini bisa jadi tidak fresh atau bisa jadi tidak makan oke jawabannya disini adalah arti yaitu she is not going to eat ini dari kata yang sama persis biasanya malah salah ya tidak nyambung masalah ini kalau Charlie ini tidak nyambung she doesn't like fresh food tidak nyambung kan fresh food ini kalau delta she already ate something tidak juga oke kita lanjut ke skill berikutnya skill 16 ini sama dengan skill 17 maksudnya apa? maksudnya yang berhubungan dengan ungkapan kalau 16 ini ini masih berhubungan dengan ini kita baca ini listen for two and three particles dua atau tiga bagian kata verb yang berupa dua atau tiga bagian kata jadi kita lihat contoh these verbs are expressions they include a verb and one or more particles jadi verbnya itu ada partikel di belakangnya seperti that verb tapi kadang bisa juga maksudnya preposition in on off ini namanya partikel nah contoh disini kalau seperti ini pasti ini partikel atau dikatakan verb juga bisa kalau dalam intinya kalian harus tahu artinya kalau off itu apa kalau gak tahu caranya gimana mudah hindari suara yang mirip pertama hindari kata yang sama persis dan pilih jawaban yang paling berbeda pasti jawabannya makanya disini jawaban yang paling berbeda adalah cancel benar gini dari kata call pasti salah karena call off ini artinya digagalkan dibatalkan jadi bukan call gak nyambung bukan phone yang sinonim dengan call gak atau call juga gak makanya cancel ini caranya contoh did you have your history exam today no the professor put it off put it off ini kata kuncinium kata-katanya kata-katanya adalah put off put it off for another group what does the woman say about the exam kalau kalian tahu artinya put off cari jawaban yang paling berbeda yaitu apa delay ditunda jadi put off itu artinya menunda artinya yang lain kalau kita pakai put misalnya put put up put up itu put ditambah up artinya mendirikan put ditambah on artinya mengenakan pakaian ya jadi beda partikel beda arti berarti dinamakan 2 or 3 part oke nanti ada latihan-latihannya ya kalian bisa latihan sendiri nanti nah skill 17 ini adalah listen for idiom ya idiom jadi idiom ini seperti sebuah ungkapan contoh ini ada burning the candle at wolf's eyes membakar lilim pada kedua dunia maksudnya apa maksudnya adalah housing to jobs and attending school maksudnya sibuk sekali yaitu bukan hanya sekolah tapi juga kerja jadi kayak sibuk gitu jadi membakar lilim pada kedua dunia nanti jawabannya jangan pilih yang ada hubungannya dengan lilim aku salah ya contoh kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya nasi sudah menjadi buku maksudnya bukan masalah nasinya tetapi sesuatu yang sudah terlanjur ya gitu nah ini ada kata-kata it's a piece of cake sepotong kue maksudnya apa bukan sepotong kue tapi easy mudah ya hindari kata kue cukup salah nanti oke ini ada kata you could hear a pin drop kamu bisa mendengar sebuah jatuhan sebuah jatuhan peniti ya atau jarum pentun maksudnya apa maksudnya ini ini what was it like what was it like while the president was giving his speech seperti apa suasananya saat presiden ngasih pidato kamu bisa mendengarkan sebuah jatuhan jarum pentul maksudnya apa sangat quiet the audience was very quiet oke ini nanti teman-teman latihan ya sekarang kita lanjutkan ke reading ya seя tiga x x nah tiga yang l stereotypes